Intro Assalamualaikum, halo pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya, Guru Narapersada dalam headline News Harian Poskota Edisi Kamis 30 Desember 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan di Poskota edisi kali ini Di antaranya, berita kekalahan tim nasional Indonesia di final piala AFF 2020 melawan Thailand dengan skor 4-0 Pelatih tim nasional Indonesia Shin Taeyong mengakui tidak menyangka akan banyak kemasukan gol ke gawang tim Garuda Menurutnya, banyak pemain yang baru pertama berlagak di bawah final dan juga gol cepat dari Thailand Membuat para pemain Indonesia seperti kurang fokus dan sering kehilangan bola dari Thailand Namun untuk leg kedua yang akan berlangsung Sabtu 1 Januari tahun 2022 mendatang di tempat yang sama Shin Taeyong tetap percaya dengan performa skuad Garuda untuk bisa bangkit mengejar kartu tinggalan gol di leg pertama Berita selanjutnya, berita kriminal Sepasang suami istri ditangkap lantaran memalsukan merek kasur terkenal dengan merauk untung sebesar 10 miliar rupiah Keduanya adalah TS 37 tahun dan istrinya M 34 tahun warga perumahan Sufarnasutra kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tanggerang Kapolresta Tanggerang Kombes Polwahyu Sri Bintoro mengatakan Terungkapnya kasus ini berawal saat sales marketing perusahaan kasur Inwak menemui salah seorang pelanggan yang memberi informasi bahwa telah membeli kasur Sales itu kemudian melaporkan peristiwa adanya kasur Inwak di Duga Palsu kebagian legal perusahaan Tim legal perusahaan kemudian membuat laporan ke polisi pada Kamis 15 Oktober lalu Dari laporan itu kemudian diketahui bahwa lokasi toko dan gudang penjualan kasur dengan merek di Duga Palsu itu berada di Desa Daru, Kecamatan Jambai, Kabupaten Tanggerang Wahyu menjelaskan berdasarkan barang bukti yang diamankan, penyidik kemudian meminta keterangan ahli dari Dirjen Haki Kemenkumham Keterangan ahli menyebutkan barang bukti yang diamankan patut diduga merupakan produk dengan merek palsu Berita utama terakhir menjadi sajian poskota dari sekali ini masih dari serial prediksi situasi politik Tiburan ekonomi Indonesia di tahun 2022 berdasarkan penerawangan anak indigo Mr. Dandi Di edisi kali ini dimana Mr. Dandi menerawang kasus korupsi masih merajalela di tahun depan Mr. Dandi menyatakan terdapat beberapa kasus korupsi yang akan terbongkar Beruntung kasus tersebut bukanlah korupsi yang besar Pada tahun macan air tersebut Mr. Dandi mengatakan akan ada seorang politikus yang disukai masyarakat yang akan semakin naik daun Politikus tersebut mendapat rekomendasi sehingga namanya melejit ke publik Disebutkan Mr. Dandi, politikus tersebut bukanlah pejabat kelas atas Politikus yang ditaksir berusia 30 tahunan itu akan memulai babak baru bagi karirnya Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan di Postkota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita utama menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya silakan Anda mengunjungi website kami di www.postkota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Persadam, maupun di redaksi yang bertugas Mencapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, jangan berabai, protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh